Akhirnya hancur. Siaping menghela nafas lega, ekspresi santai di wajahnya. Setelah melanggar susunan pembatasan di aula bagian dalam perbendaharaan, tidak ada kekuatan yang bisa menghentikannya. Tentu saja, dia tidak menghancurkan susunan pembatasan peringatan di sini, dia hanya menghancurkan susunan pertahanan, jadi dia tidak membuat khawatir para sage yang menjaga aula bagian dalam perbendaharaan, dan mereka tidak akan mengetahui bahwa ada masalah di tempat ini. Suara mendesing. Siaping tidak ragu-ragu dan segera memasuki aula dalam. Pertama, dia melihat gunung besar yang terbuat dari ramuan, mengjulang tinggi ke awan, memancarkan vitalitas yang tak ada habisnya. Seolah-olah pada saat ini, dia telah jatuh ke dalam lautan vitalitas. Dengan sedikit nafas, sepertinya kekuatan sihirnya telah meningkat pesat, memperoleh manfaat yang tiada habisnya. Ya Tuhan, ini ramuan panjang umur, ada banyak sekali ramuan panjang umur, ras ilusi ini benar-benar kaya. Melihat segunung ramuan ini, sapi hijau itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Korin juga membuka mulutnya, tidak bisa berkata-kata. Ramuan panjang umur, ramuan macam apa ini? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Ramuan panjang umur, itu adalah ramuan tingkat sage bagi para sage untuk memadatkan kekuatan sihir, itu sangat berharga. Sapi biru itu berkata dengan penuh semangat, ini adalah pil tingkat sage yang hanya dapat dimurnikan dari energi sumber asal alam semesta dan dilengkapi dengan 108 jenis ramuan roh yang berharga. Pil ini dapat secara langsung melemahkan tubuh seseorang, memperkuat kekuatan sihir seseorang, dan bahkan aktifkan artefak bijak. Ramuan tambahan ini bukan apa-apa, sage manapun bisa mendapatkan banyak darinya, yang paling penting adalah energi asal mula alam semesta, ini adalah energi paling murni, sage hanya dapat menyerap energi dalam jumlah terbatas setiap hari. Korin menghela nafas dengan emosi. Dia mengatakan bahwa jika sage ingin meningkatkan kekuatan sihirnya dengan cepat, mereka hanya dapat menggunakan ramuan tingkat sage seperti ramuan panjang umur, yang dapat menghemat banyak tenaga dalam memadatkan kekuatan sihir. Jika tidak ada ramuan panjang umur, mereka hanya bisa mengandalkan latihan keras selama bertahun-tahun. Masalahnya adalah menyempurnakan ramuan panjang umur tidaklah sesederhana itu. Sangat sulit bagi orang bijak biasa untuk berkomunikasi dengan asal-usul alam semesta dan menyerap energi asal-usulnya, dan mereka tidak mendapatkan banyak, itu tidak cukup untuk pelatihan mereka sendiri, bagaimana mereka dapat menggunakannya untuk memurnikan ramuan. Hanya kekuatan-kekuatan teratas di alam semesta yang dapat menyerap banyak energi asal mula alam semesta, dan mereka memenuhi syarat untuk menjadi begitu boros dan menyempurnakan ramuan panjang umur yang tak terhitung jumlahnya. Di masa lalu, untuk mendapatkan ramuan panjang umur, Master lamanya, Sage Bintang Segudang, membayar mahal dan menghabiskan banyak sumber daya untuk membelinya. Justru karena ia pernah mengalami kemiskinan maka ia tahu betapa luar biasanya memiliki begitu banyak pil panjang umur. Orang bijak abadi paling banyak akan mendapatkan beberapa lusin atau seratus pil umur panjang bahkan jika mereka bekerja keras sampai ke tulang. Terlebih lagi, mereka harus hidup berhemat, menjalani kehidupan yang bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Tapi saat ini, pil panjang umur ini diletakkan di hadapannya seperti gunung besar. Setidaknya ada puluhan miliar, dan jumlahnya sangat besar. Seberapa kaya dan mewahnya ini? Dibandingkan dengan suku ilusi, Tuan lamanya lebih buruk dari seorang pengemis. Sekarang mereka benar-benar mengerti apa artinya menjadi orang kaya baru, dan apa artinya menjadi sekaya suatu bangsa. Tidak mengherankan jika ras ilusi memiliki begitu banyak orang suci. Dengan begitu banyak pil panjang umur, mereka secara alami dapat menyianyiakannya sesuka hati dan mengembangkan aliran ahli yang tiada habisnya. Sapi hijau itu hanya bisa menghela nafas. Ini karena ramuan panjang umur tidak hanya sangat bermanfaat bagi para saint, namun bahkan lebih bermanfaat bagi manusia. Hanya satu ramuan panjang umur saja sudah cukup untuk menggantikan upaya ribuan tahun dalam memadatkan energi spiritual. Tentu saja, pil panjang umur juga sangat penting bagi para sage, sehingga mereka tidak akan dengan mudah memberikannya begitu saja. Meski begitu, dengan ramuan panjang umur yang begitu besar, itu sudah cukup bagi mereka untuk mengembangkan banyak orang jenius dari ras ilusi. Bahkan budidaya para sage akan melonjak karena ramuan panjang umur ini, melampaui para sage dari ras lain. Bagaimana ras ilusi melakukannya? Bagaimana mereka bisa membuat begitu banyak ramuan panjang umur? Siaping bertanya. Itu mungkin karena ras ilusi memiliki artefak suci yang tiada tarannya, mutiara kabut. Sapi hijau berkata, kekuatan artefak suci yang tak tertandingi tidak hanya terletak pada kekuatan dan kemampuannya yang tak terbayangkan. Pada saat yang sama, ia dapat berkomunikasi dengan asal-usul alam semesta kapan saja dan menyerap energi asal dalam jumlah besar. Ras ilusi mungkin meminjam kekuatan mutiara kabut untuk menyerap energi asal alam semesta dalam jumlah besar setiap hari. Itu sebabnya mereka berhak menjadi begitu boros dan meramu begitu banyak ramuan panjang umur. Ia menyuarakan tebakannya. Jadi begitu. Siaping akhirnya mengerti. Pantas saja artefak suci yang tiada tarannya mampu menekan takdir suatu ras selama ratusan juta tahun. Itu adalah jaminan terbesar untuk kelanjutan sebuah perlombaan. Hal ini bukan hanya karena artefak suci yang tak tertandingi itu sangat kuat, Namun juga karena artefak tersebut dapat berkomunikasi dengan asal-usul alam semesta, menyerap energi asal dalam jumlah besar, dan memurnikan ramuan panjang umur yang tak terhitung jumlahnya. Dengan persediaan sumber daya yang tiada habisnya, bukankah mudah untuk membina ahli yang tak terhitung jumlahnya? Ini adalah dasar dari sebuah perlombaan. Dan alasan mengapa monster tua dari ras ilusi ini bersedia tinggal di perbendaharaan untuk menjaga mungkin adalah untuk mendapatkan ramuan panjang umur ini, yang dapat menyerap energi asal alam semesta kapan saja dan dimana saja. Jarah, rampas semuanya. Memikirkan hal ini, bagaimana siaping bisa menahan diri. Dengan lambayan tangannya, dia segera menjarah tumpukan-tumpukan ramuan panjang umur dan memasukkan semuanya ke dalam ruang mutiara sungai gunung miliknya. Ketika sapi hijau dan korin melihat pemandangan ini, mereka sangat bersemangat dan terharu. Itu layak untuk bertahan lama dalam perlombaan ilusi. Sekarang adalah waktunya panen. Mereka juga bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan oleh para orang suci dari ras ilusi jika mereka mengetahui hal ini. Jika kekayaan sebesar itu hilang, mereka mungkin akan menjadi gila. Sepuluh menit kemudian, ramuan panjang umur ini semuanya dijarah oleh siaping. Lihat, ada ruang lain di depan. Ada banyak material langka dari ras ilusi ditempatkan di sana. Batu butir suara seharusnya ada di sana. Ayo kita ambil semuanya. Teriak korin, dia juga membantu menjarah harta karun di mana-mana. Dengan suara mendesing, sosok siaping berkedip dan segera datang ke tempat lain di aula dalam. Benar saja, banyak sekali material langka yang ditempatkan di tempat ini, termasuk sound grain seton. Dan batu butir suara ini juga ditumpuk seperti gunung, setidaknya 10 ton. Entah di mana para orang suci dari ras ilusi ini menemukan mereka, tapi ini adalah kekayaan yang tak terukur. Karena bahan langka tingkat kosmik ini tidak dapat dibeli bahkan dengan uang, para orang suci tidak akan mengeluarkan bahan langka ini untuk dijual. Mereka hanya akan menukarkannya atau menggunakannya untuk diri mereka sendiri. Ya Tuhan, Tuhan, lihat, ini adalah permata tingkat kosmik yang mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Batu kehidupan, batu jiwa, batu dewa petir, batu surgawi, batu benda dewa, batu penenang laut. Gila, ras ilusi benar-benar gila. Di mana apakah mereka menemukan begitu banyak permata tingkat kosmik? Sapi hijau itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Karena permata tingkat kosmik ini, bahkan para orang suci kuno pun mungkin tidak dapat memperolehnya. Ini semua adalah harta karun kelas atas yang hanya bisa ditemukan jika beruntung. 2202. Saya tidak menyangka akan ada begitu banyak permata kosmik. Melihat permata di atas, mata siaping tiba-tiba berbinar. Batu kehidupan, selama seseorang masih bernafas, selama batu kehidupan itu ada di sisinya, ia dapat diselamatkan. Ini dapat memberikan aliran vitalitas yang stabil dan dapat dianggap sebagai permata yang menyelamatkan jiwa. Soul Stoney, ini adalah permata yang dapat melahap energi jiwa dan menyimpan energi jiwa. Ia memiliki kemampuan yang sama dengan Soul Deforming Beast, dan bahkan secara perlahan dapat meningkatkan kekuatan jiwa pemiliknya. Batu Dewa Petir, setelah Anda memegang permata ini, Anda dapat segera memahami kekuatan asal mula guntur dan bahkan dapat mengolah tubuh Dewa Petir, mengendalikan semua kekuatan guntur. Celestial Stoney adalah permata yang sangat keras dengan karakteristik kuat yang tidak dapat dihancurkan. Sangat cocok untuk disempurnakan menjadi senjata sihir pertahanan yang dapat mengisolasi serangan ganda kekuatan sihir dan jiwa. Adapun Batu Ilahi, itu adalah permata spasial yang berisi dunia spasial khusus di dalamnya. Banyak senjata ajaib di Tanah Suci di Tanah Surgawi didasarkan pada Batu Ilahi. Ada juga si Kalming Stoney, dengan permata ini Anda bisa berjalan di lautan seolah-olah berjalan di Tanah Datar, menjadi penguasa lautan, dan meredam segala badai lautan. Hal ini sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa permata ini adalah permata kosmik yang sangat berharga dan istimewa yang hanya lahir dalam kondisi dan keadaan khusus tertentu. Jumlahnya sangat jarang. Jika Golden Slimae memakan salah satu permata yang disebutkan di atas, ia dapat berevolusi menjadi Golden Slimae khusus. Lendir Pada saat ini, Golden Slimae juga merasakan aura permata kosmik ini dan dengan bersemangat terbang keluar dari tubuh siaping, menerkam tumpukan permata. Dengan beberapa gigitan, ia langsung menelan permata kosmik tersebut. Tunggu Melihat hal tersebut, Azure Oks panik dan langsung ingin menghentikannya, namun sudah terlambat. Hanya dalam satu detik, Golden Slimae melahap permata kosmik ini dengan bersih. Huh, sungguh sampah yang sembrono, sungguh sampah yang sembrono. Ia benar-benar memakan semuanya. Permata apapun bisa dimurnikan menjadi alat suci yang kuat, tapi sekarang semuanya hilang. Corin juga memukuli dadanya, merasa sangat menyesal. Permata kosmik ini pada dasarnya adalah salah satu bahan utama untuk memurnikan alat suci. Seringkali dengan mengandalkan kemampuan khusus dari permata kosmik ini, semua jenis alat suci yang kuat dapat dimurnikan. Tapi sekarang, semuanya dimakan oleh Golden Slimae. Bukankah ini merupakan pemborosan yang sembrono? Lupakan saja, biarkan Xiao Jin memakannya, dia akan memiliki berbagai macam kemampuan. Xia Ping tersenyum tipis dan tidak keberatan sama sekali. Dia tahu tentang kemampuan ilahi bawaan Golden Slimae, tidak ada yang tidak bisa ditelannya. Selama dia menelan permata kosmik ini, dia akan bisa mendapatkan kemampuan yang sesuai. Bukan hal yang buruk untuk dimakan oleh Golden Slimae. Tiba-tiba, setelah menelan permata kosmik tersebut, tubuh Golden Slimae mengalami perubahan besar. Permata itu menyatu ke dalam tubuhnya seolah-olah telah menjadi bagian darinya. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap, Golden Slimae berubah menjadi pedang emas besar. 5 hingga 6 permata khusus muncul di gagang pedang, memancarkan cahaya warna-warni. Itu sangat mewah dan mewah. Dengan sekali melihat, orang dapat mengetahui bahwa ini adalah pedang harta karun yang tak ternilai harganya, jenis yang bernilai bagi kota. Lendir. Golden Slimae sepertinya sangat bersemangat. Setelah melahap permata kosmik ini, ia merasakan kekuatannya terus meningkat. Di saat yang sama, tubuhnya juga dipenuhi dengan banyak kemampuan yang kuat. Setelah benar-benar melahap kekuatan permata ini, ia akan mampu maju ke artefak suci kelas menengah. Pada saat yang sama, ia juga dapat memiliki kekuatan khusus dari permata ini. Kembali. Siaping melambaikan tangannya dan berkata pada Slimae emas. Lendir. Dengan suara deras, Golden Slimae kembali ke sisi Siaping dan berubah menjadi gelang, melingkari pergelangan tangannya. Pada saat yang sama, gelang tersebut telah mengalami perubahan besar. Itu tidak lagi biasa, tetapi ada enam permata yang terukir di atasnya. Siaping melihat sekelilingnya. Selain permata kosmik ini, ada banyak bahan kerajinan lainnya juga. Meski tidak seberharga permata kosmik, mereka tetap merupakan bahan langka yang bisa digunakan untuk membuat senjata suci. Tanpa menahan diri, Lin Fan menjarah semuanya hingga bersih. Selain bahan kerajinan ini, dia juga menemukan tempat untuk menyimpan obat roh. Tempat ini sepertinya adalah surga bagi obat-obatan roh, dengan sejumlah besar obat sage ditanam di dalamnya. Tidak mungkin, kan, tak disangka akan ada begitu banyak obat sage. Siaping tercengang, tidak bisa mempercayai matanya. Itu karena total ada 800 batang obat sage yang ditanam di dalam bidang pengobatan roh ini. Setiap batang pengobatan sage setidaknya berusia 10 juta tahun, dan dipenuhi dengan roh yang kuat. Bahkan ketika mereka melihat Siaping datang, obat sage ini sepertinya tidak tahu harus berbuat apa, dan menularkan emosi panik. Ini karena mereka belum pernah melihat Siaping sebelumnya. Jelas sekali bahwa roh mereka sangat tinggi, dan mereka akan memiliki jiwa dan kecerdasan mereka sendiri. Satu demi satu batang obat sage memancarkan ki obat yang tak ada habisnya. Seolah-olah selama seseorang tinggal di lingkungan ini, mereka akan kebal terhadap segala penyakit, umur mereka akan diperpanjang, dan budidaya mereka akan terus diperkuat. Selain obat sage yang telah diambil oleh sage, ini bisa dianggap sebagai seluruh inventaris ras ilusi. Ya Tuhan, ada begitu banyak obat sage. Dari mana para sage dari ras ilusi ini menjarahnya? Guru, gali semuanya. Gali semua obat sage ini, jangan biarkan satu pun hilang. Sapi hijau itu begitu bersemangat hingga dia tidak bisa berkata-kata. Dia merasa bahwa tempat ini hanyalah surga, karena obat sage tidak hanya menakjubkan, tetapi jenisnya juga banyak. Jika ada alkemis yang menyaksikan adegan ini, mereka mungkin akan pingsan karena kegembiraan. Ah, orang jahat, orang jahat telah masuk. Kita akan dimakan, kita akan dimakan, lari. Tolong, tolong, ada orang jahat datang untuk memakan kita. Batang-batang herbal suci berteriak dengan keras, kehilangan akal karena takut dan melarikan diri. Sayangnya tempat ini tidak besar, sehingga mereka hanya bisa melarikan diri ke segala arah seperti lalat tanpa kepala, pada akhirnya tidak dapat melarikan diri. Jangan lari, kalian semua masuk. Siaping tersenyum dan meraih dengan tangannya. Seketika, sebuah tangan besar menutupi langit dan matahari menyelimuti seluruh ruangan. Semua kilangit dan bumi sepertinya berhenti pada saat ini. Ledakan. Tangan besar itu meraihnya dengan ringan, dan seketika, semua obat sage dan tanah di tanah tercabut. Bintang-bintang bergerak, dan dalam sekejap, mereka ditarik ke dalam ruang mutiara gunung dan sungai. Aku akan mengurus mereka dan memenjarakan mereka semua, agar mereka tidak berlarian. Sapi hijau itu terbakar rasa cemas. Dia tidak ingin tinggal di perbendaharaan lebih lama lagi, dan segera pergi mengambil obat sage ini, agar tidak berkeliaran di ruang mutiara gunung dan sungai. Sayang sekali saya tidak mendapatkan alat sage apapun. Siaping melihat sekeliling, tetapi tidak melihat alat sage apapun. Mungkin karena bencana pemusnahan, untuk menghadapi para sage manusia yang menyerang, para sage dari ras ilusi telah mengeluarkan semua peralatan sage. Lagi pula, saat ini, satu alat sage lagi berarti satu kekuatan tempur lagi. Mereka tidak akan menyianyiakan peralatan sage mereka di tempat ini, jadi mereka harus memanfaatkannya sebaik mungkin. 2203. Apakah tidak ada harta karun lagi? Sepuluh menit kemudian, siaping merasakan seluruh perbendaharaan dan menemukan bahwa semua harta di tempat ini telah dijarah olehnya. Tidak ada satupun harta karun yang tersisa. Saat dia hendak mengambil kesempatan untuk melarikan diri, dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Mata neraka gagak emas sepertinya merasakan sesuatu. Hmm, tunggu, ada ruang misterius lain di sini. Dia secara naluriah merasakan bahwa ruang di depannya terdistorsi dan dipenuhi energi spasial yang padat. Seolah-olah waktu dan ruang telah terlipat menjadi satu. Tempat apa ini? Siaping menyipitkan matanya dan berjalan menuju kedalaman perbendaharaan. Dia tiba-tiba menemukan ada ruang independen di depannya, yang juga merupakan inti dari perbendaharaan. Bahkan ada formasi pembatas padat yang dipasang di ruang ini. Satu demi satu, rantai pembatas menutup ruang ini. Kedap udara, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Kita harus tahu bahwa perbendaharaan ini dijaga oleh para suci primordial, namun ruang misterius ini masih dijaga dengan sangat ketat. Bisa dibayangkan betapa pentingnya tempat ini. Bahkan para orang suci primordial sangat mementingkan tempat ini. Mata neraka gagak emas. Memikirkan hal ini, Siaping tidak ragu-ragu. Dia mengaktifkan matanya dan segera melihat melalui lapisan formasi terbatas di ruang dimensi ini. Dia segera melihat apa yang ada di ruang ini. Tiba-tiba, apa yang muncul di hadapannya adalah kehampaan yang tak terbatas. Gelap, dingin, dan menakutkan, seolah-olah itu adalah ruang kehampaan. Tidak ada apa-apa, dan dipenuhi aura mematikan. Dan bukan berarti tidak ada apapun dalam kehampaan yang gelap ini. Ada peti mati hitam besar yang melayang di udara. Permukaan peti mati hitam itu ditutupi dengan tanda berwarna darah yang padat dan bengkok. Seolah-olah kitab suci tertinggi telah terukir di kedalaman peti mati. Rantai ketertiban yang tebal memunci seluruh peti mati, membuatnya tidak bisa ditembus dan sangat kokoh. Seolah-olah hal-hal ini menekan hal yang paling menakutkan di dunia ini, seperti kotak Pandora. Setelah dilepaskan, itu akan menjadi bencana besar dan akhir dunia. Sangat menakutkan. Benda apa ini? Jantung siaping berdetak kencang. Rasa ilahinya meresap ke dalam peti mati, mencoba merasakan situasi spesifik dari peti mati hitam itu. Tapi sebelum di find sense-nya bisa mendekat, aura yang dalam, menakutkan, dan dingin menyebar dari dalam peti mati. Aura ini seperti roh jahat, langsung menelan rasa ilahi miliknya. Apa? Segera, siaping terguncang. Dia merasa seolah-olah dia telah terjerat oleh roh jahat dari neraka, dan sepotong daging digigit dari tubuhnya. Bahkan ada kekuatan misterius dan dalam yang merobek udara, merusak kehampaan dan menembus lapisan ruang. Bahkan ruang waktu yang tak ada habisnya tidak dapat menghalanginya karena ia langsung memasuki kedalaman lautan kesadarannya. Terkutuk, terkutuk, terkutuk. Dalam sekejap mata, suara menakutkan datang dari lubuk jiwa siaping, bergetar maju mundur. Seolah-olah makhluk menakutkan dari dasar neraka sedang mempersembahkan korban dan mengutuknya. Kekuatan ini lebih gelap dari sembilan dunia bawah, lebih menakutkan dari neraka, lebih ganas dari laut darah, dan lebih dalam dari lubang hitam. Tampaknya itu adalah kekuatan kegelapan paling mendasar yang dapat merusak segalanya. Gemuru gelombang-gelombang Gelombang demi gelombang kekuatan kutukan meresap ke dalam anggota badan dan tulang siaping. Seolah-olah mereka memiliki kehidupan sendiri, mereka berubah menjadi cacing hitam yang bersembunyi di setiap sel di tubuhnya. Kebencian, kebencian, dan energi gelap yang kuat menutupi seluruh tubuhnya. Samar-samar, tubuhnya mengeluarkan bau busuk, seolah-olah itu adalah lima penurunan surgawi. Bahkan tubuhnya yang abadi tidak dapat menahan hal ini, sel-sel yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menua dan mati seperti ini, memakan kekuatan hidup yang tak ada habisnya. Mencari kematian Cahaya dingin muncul di mata siaping. Dia bisa merasakan betapa mengerikannya kekuatan kutukan ini. Ini tidak lagi sesederhana kemampuan ilahi. Itu adalah sesuatu yang dekat dengan hukum alam semesta. Orang suci abadi yang biasa tidak dapat menolaknya sama sekali. Begitu mereka bersentuhan dengannya, mereka pasti akan mati. Bahkan jiwa mereka akan dikutuk dan merosot total. Sayangnya, dia bukanlah orang suci abadi yang biasa. Api gagak emas neraka, bakar. Memikirkan hal ini, siaping mengaktifkan garis keturunan infernal golden crow di tubuhnya. Kekuatan garis keturunan yang kuat mulai menyala, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bola api yang membakar, seperti matahari abadi. Aura kuno, gelap, perkasa, kacau, mulia, dan tak terduga keluar dari tubuhnya, seolah-olah dia adalah Vingot menakutkan yang lahir dari kekacauan. Ini adalah nyala api yang datang dari dasar neraka, melambangkan kematian, kehidupan, enam jalan, dan reinkarnasi. Tidak ada apapun yang tidak dapat terbakar, dan tidak akan padambahkan setelah miliaran tahun. Semuanya akan hancur. Hulala gelombang. Dalam sekejap mata, nyala api membakar setiap sudut tubuh siaping. Aura kutukan yang mencoba merusak sel-sel di tubuhnya langsung mendesis. Seolah-olah telah bertemu musuh bebuyutannya, aura kutukan dengan cepat mundur seperti air pasang surut. Samar-samar, dari kedalaman kehampaan, terdengar lolongan setan yang menyedihkan, memohon ampun, melolong, dan melolong. Namun bagaimanapun juga, aura kutukan itu langsung terbakar menjadi abu, berubah menjadi gumpalan asap hitam yang menghilang dari alam semesta. Bang bang bang. Setelah rangsangan dan tekanan hidup dan mati, Siaping bisa merasakan sel-sel Infernal Golden Crow di tubuhnya bangkit dengan kecepatan yang gila. 10 juta, 20 juta, 30 juta, 50 juta, dan pada akhirnya, 100 juta sel Infernal Golden Crow terbangun. Dia bisa merasakan kekuatan sihir dan kekuatan di tubuhnya meningkat sedikit. Sistem, benda apa ini? Siaping bertanya dengan sedikit keterkejutan di matanya. Setelah maju ke alam sempiternal, semakin sedikit hal yang dapat mengancam hidupnya. Dia praktis tidak akan mati sekarang. Tapi barusan, dia hanya melakukan sedikit kontak dengannya. Dia bahkan belum mendekatinya, tapi dia sudah terbunuh oleh gumpalan aura kutukan yang berasal dari peti mati hitam itu. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki garis keturunan Infernal Golden Crow, dia pasti sudah lama dikutuk sampai mati dan jatuh ke dalam jurang tak berujung. Agar hal mengerikan seperti itu bisa ditekan di bagian terdalam dari perbendaharaan suku ilusi dan dijaga oleh lebih dari selusin sage yang kuat, orang bisa membayangkan betapa menakutkannya hal ini. Mungkin ada sage primordial yang menekan tempat ini bukan karena harta karun lain di perbendaharaan Ola dalam tetapi karena peti mati hitam ini. Dia merasa hal ini sungguh luar biasa. Itu sangat menakutkan dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ini adalah harta karun yang dikenal sebagai peti mati hitam terkutuklah. Sistem menjawab, ia berisi kekuatan paling jahat dan gelap di alam semesta. Ia memiliki kebencian dan kedengkian yang tak ada habisnya. Ia adalah benda yang sangat jahat dan dapat dikatakan sebagai sumber segala kejahatan. Setelah peti mati hitam ini dibuka, aura kutukan yang tak ada habisnya akan melonjak dan merusak alam semesta, menyebabkan wilayah bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah kematian. Itu tidak akan pernah hilang dan tidak dapat dimurnikan. Ini bahkan lebih menakutkan daripada invasi jurang maut. 2204. Sumber segala kejahatan. Mata siaping dipenuhi rasa kagum. Sebuah gambaran muncul di benaknya. Ketika peti mati hitam terkutuklah terbuka, kebencian dan kutukan yang tak ada habisnya menyembur keluar, mengubah seluruh wilayah bintang menjadi kegelapan tanpa batas. Semua matahari, bulan, dan bintang membusuk dan berubah menjadi planet gelap. Seluruh daratan berubah menjadi tanah iblis dan rawa beracun. Semua makhluk hidup dikutuk dan diubah menjadi zombie dan setan, seperti orang mati berjalan. Bahkan iblis dari neraka dan iblis dari jurang maut tidak dapat menahan kekuatan seperti itu. Inilah kuasa kematian, yang membawa kematian dan kegelapan. Ini adalah akhir dari hari kiamat. Dimana sage dari suku ilusi menemukan benda ini. Siaping kagum. Dia merasa bahwa peti mati hitam terkutuklah adalah kartu truk sebenarnya dari suku ilusi. Setelah kekuatan peti mati hitam terkutuklah dilepaskan, kekuatan itu tidak terbayangkan. Bahkan seorang sage pun akan mati total. Tidak ada cara untuk menahannya. Tentu saja, kekuatan peti mati hitam terkutuklah tidak membedakan antara kawan dan lawan. Setelah digunakan, bahkan suku ilusi pun akan mendapat masalah. Oleh karena itu, suku ilusi tidak akan bergerak. Namun, jika dihadapkan pada ancaman kepunahan, suku ilusi tidak punya pilihan selain memanfaatkannya dan binasa bersama musuh. Saya tidak menyangka suku ilusi memiliki kartu truk seperti itu. Untungnya, saya menemukannya. Tiba-tiba, siaping merasa beruntung. Jika kekuatan peti mati hitam terkutuklah dilepaskan selama perang, siapa yang tahu berapa banyak manusia sage yang akan terbunuh. Sekalipun serangan itu tidak membunuh semua sage manusia, serangan itu tetap akan menyebabkan banyak korban jiwa bagi umat manusia. Harus dikatakan bahwa meskipun suku ilusi tidak sekuat umat manusia, kartu truk mereka terlalu menakutkan. Ini pasti dapat menimbulkan kerugian besar bagi ras manapun. Tidak, aku harus mengambil peti mati hitam terkutuklah itu. Kalau tidak, suku ilusi mungkin punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Siaping menyipitkan matanya, dia segera menyadari pentingnya peti mati hitam terkutuklah bagi suku ilusi. Jika hal seperti itu digunakan pada saat kritis, sungguh luar biasa. Jika dia mengambil peti mati hitam terkutuklah, itu sama saja dengan memotong salah satu anggota suku ilusi. Itu setara dengan negara-negara di bumi pada kehidupan sebelumnya yang tidak memiliki bom nuklir. Mereka tidak lagi menjadi ancaman. Namun, tidak mudah untuk mengambil peti mati hitam terkutuklah itu. Lagipula, jika dia terlalu dekat, kekuatan kutukan yang mengerikan akan terpancar dan musuh akan dikutuk sampai mati. Jika dia terlalu dekat, dia mungkin tidak akan mampu menahannya dengan garis keturunan Infernal Golden Crow miliknya. Dia melihat peti mati hitam itu diukir dengan rune yang padat, dan setiap rune mengandung kekuatan yang menakutkan. Sekilas, dia tahu bahwa itu setidaknya disempurnakan oleh orang suci abadi. Setiap jimat Seingret mengandung kekuatan yang menggemparkan dunia, berisi hukum ruang dan waktu. Mereka terhubung dengan asal usul alam semesta dan membentuk hukum dunia, dengan keras menekan peti mati hitam itu, tidak membiarkan kekuatannya bocor. Siaping tidak tahu berapa banyak jimat yang disegel di peti mati hitam, tapi dia menduga itu membutuhkan upaya bertahun-tahun dari sage primordial ras ilusi. Dia telah menjaga olah bagian dalam gudang harta karun selama ini untuk menyempurnakan jimat untuk menekan peti mati hitam. Meski begitu, peti mati kutukan hitam terus-menerus mengeluarkan kekuatan kutukan yang menakutkan. Jimat tingkat Sein yang terukir di peti mati masih terkorosi, berubah menjadi jimat hitam dan jimat terkutuk. Selain itu, seiring berjalannya waktu, banyak retakan kecil muncul pada jimat kelas suci ini, dan terus menguat. Pada waktunya, peti mati hitam kutukan akan menembus segelnya cepat atau lambat, dan bahkan sage primordial tidak akan mampu menekannya. Memikirkan hal ini, siaping segera bertanya, Sistem, apakah Anda punya cara untuk menyegel peti mati hitam kutukan ini sehingga saya bisa mengambilnya? Ada beberapa cara, tapi menurut sumber keuangan tuan rumah, cara terbaik saat ini adalah menukarnya dengan creation orb. Itu bisa berubah menjadi dunia yang bisa menampum dan mengisolasi segalanya. Sistem menjawab, jika peti mati kutukan hitam ditempatkan di orb penciptaan, itu dapat mengisolasi aura kutukan yang dipancarkan oleh peti mati kutukan hitam dan tidak membiarkannya bocor begitu saja. Selain itu, ini adalah barang sekali pakai dan tidak dapat rusak. Jika tuan rumah merusak orb penciptaan, dia harus menukarnya dengan yang baru untuk melanjutkan segelnya. Oh, memang ada cara seperti itu, tapi seberapa besar kebencian yang dibutuhkan oleh creation orb? Siaping mengangkat alisnya. Dibutuhkan 100 kristal kebencian. Kata sistem. Apa? Sudut mulut Siaping bergerak-gerak. 100 kristal kebencian. Lelucon yang luar biasa. Dia telah bekerja sangat keras untuk menyinggung entah berapa banyak orang, tetapi sulit untuk mendapatkan 100 kristal kebencian. Sekarang, hanya sebuah orb penciptaan, dan itu adalah item sekali pakai, membutuhkan 100 kristal kebencian. Harga ini terlalu berlebihan. Apakah tidak ada jalan lain? Misalnya sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah ini secara permanen. Siaping bertanya, tidak mau menyerah. Iya, selama tuan rumah dapat sepenuhnya menyempurnakan peti mati hitam kutukan ini dan memahami inti dari hukum kutukan, masalah ini dapat diselesaikan secara permanen, dan kekuatan peti mati hitam kutukan tidak akan bocor lagi. Sistem berkata, tetapi kekuatan tuan rumah terlalu lemah sekarang, dan tidak ada cara untuk mengendalikan harta ajaib bawaan seperti itu. Begitu Anda mencoba memperbaikinya, hanya kematian yang menunggu. Jiwa Anda akan terkikis oleh kekuatan kutukan dan benar-benar layu. Kalau begitu, lupakan saja. Tukarkan dengan orb penciptaan. Siaping berkata tanpa daya. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan agar kekuatannya tumbuh hingga dia bisa menyempurnakan peti mati hitam kutukan. Meskipun seratus kristal kebencian itu banyak, namun layak untuk mendapatkan peti mati hitam kutukan ini. Ya, tuan rumah, sesuai keinginanmu. Sistem menjawab. Boom gelombang-gelombang. Detik berikutnya, bola putih seukuran kepalan tangan muncul di depan Siaping. Hem, ini adalah orb penciptaan. Jantung Siaping berdetak kencang, dan dia segera merasakan hubungan mental dengan bola cahaya putih ini. Bola cahaya putih ini tampak seperti dunia yang lengkap, dengan hukum dunia yang lengkap. Itu sangat kokoh, dan bisa mengisolasi semua aura dan kekuatan. Namun, sepertinya tidak ada apapun di dunia ini. Itu kosong, seperti sangkar besar. Dengan harta ajaib ini, tidak akan menjadi masalah untuk menyegel peti mati hitam kutukan. Pergi. Memikirkan hal ini, Siaping tidak ragu-ragu dan segera mematahkan formasi yang membatasi. Di bawah kendali pikirannya, Creation Orb of Legend memasuki ruang kosong ini dengan suara mendesing. Tampaknya tidak ada jebakan atau formasi pembatas yang melindungi ruang ini. Ini mungkin karena orang suci dari suku ilusi percaya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memasuki gudang harta karun. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan mati jika mencoba mendekati peti mati hitam kutukan. Mereka akan terkikis oleh kekuatan kutukan sampai mereka mati. Peti mati kutukan hitam sendiri adalah pertahanan terkuat. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa Siaping memiliki harta rahasia seperti Creation Orb yang dapat menyegel kurs Black Coven. Suara mendesing gelombang-gelombang. Dalam sekejap mata, or penciptaan mendekati peti mati hitam kutukan. Sebelum peti mati hitam kutukan bereaksi, bola cahaya menelannya sepenuhnya dan mengintegrasikannya ke dalam dunia batinnya. Boom gelombang-gelombang. Merasakan kekuatan ini, peti mati kutukan hitam segera meledak. Kekuatan kutukan gelap yang mengerikan meledak, mencoba menghancurkan or penciptaan. Sayangnya, sekeras apapun ia berusaha, ia tidak dapat menembus penghalang absolut dari or penciptaan. 2205 Bang! 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 Peti mati hitam terkutuklah, yang disegel dalam or penciptaan, meledak dengan or hitam yang menakutkan. Isinya kegelapan, kutukan, kejahatan, kebencian, dan kekuatan lainnya. Itu berubah menjadi tangan raksasa dan menghantam dinding bagian dalam Creation Orb. Tiba-tiba, ribuan tangan yang menakutkan terbanting dengan keras, menimbulkan suara benturan. Mereka mencoba menghancurkan dan mengikis Creation Orb. Tangan hitam itu seperti tangan hantu, menakutkan orang. Jika benar-benar pecah, mereka mungkin akan meledak dengan kekuatan yang menakutkan dan membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya, kekuatan Creation Orb mengisolasi segalanya. Tidak peduli betapa menakutkannya peti mati hitam terkutuklah itu, ia tidak bisa keluar dan terjebak dalam or penciptaan. Suara mendesing. Detik berikutnya, Siaping segera mengambil kembali Creation Orb dan mendarat di tangannya. Seperti yang diharapkan, harta karun alam, peti mati hitam terkutuklah, telah disegel. Dia sangat puas. Setelah menyegel peti mati hitam terkutuklah, itu setara dengan memotong salah satu lengan ras ilusi. Dia telah kehilangan sebagian besar kartu truf mereka dan tidak lagi menjadi ancaman. Terlebih lagi, jika dia mendapatkan artefak Chonate ini dan menyempurnakannya sepenuhnya, dia mungkin bisa mendapatkan energi dalam jumlah tak terbatas. Dengan kekuatan kutukan yang mengerikan, dia akan mampu bergerak tanpa hambatan ke seluruh alam semesta tanpa rasa khawatir. Bahkan jika dia menghadapi musuh yang kuat, itu bisa menjadi kartu truf. Baiklah, tidak ada lagi harta karun di sini. Ayo lari. Setelah menempatkan or penciptaan ke dalam ruang mutiara sungai gunung, Siaping ingin meninggalkan alam ilusi. Bagaimanapun, perang yang mengerikan telah terjadi di sini. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Seperti kata pepatah, seorang pria sejati tidak berdiri di bawah tembok yang runtuh. Dia tidak perlu tinggal di tempat berbahaya ini. Tunggu, ruang waktu dari alam ilusi ini telah disegel. Aku tidak bisa pergi sama sekali. Siaping menyadari bahwa ruang waktu di sekitar alam ilusi telah disegel oleh harta karun yang kuat. Lingkungan sekitar ditekan oleh lapisan dunia. Tidak ada cara untuk melarikan diri melalui luar angkasa. Meskipun dia bisa menggunakan ruang mutiara sungai gunung untuk pergi, mutiara sungai gunung harus tetap berada di alam ilusi. Harta karun ini juga dapat ditemukan oleh sage lain dan diperoleh oleh orang lain. Itu tidak sepadan. Lupakan saja, aku akan tinggal di alam ilusi untuk saat ini. Aku akan pergi setelah perang selesai. Dia menyentuh dagunya. Dengan kemampuan formless mask, dia bisa berubah. Bahkan sage yang tak terkalahkan pun tidak akan bisa menemukannya. Bahkan jika dia tinggal di alam ilusi, dia tidak akan ditemukan oleh orang lain. Suara mendesing. Memikirkan hal ini, sosok siaping melintas dan dia meninggalkan perbendaharaan untuk sementara. Dia pergi ke sudut dunia ilusi dan bersembunyi. Baiklah, mari kita lihat bagaimana pertarungannya. Setelah bersembunyi, dia ingin mengetahui situasi pertarungan antara ras ilusi dan ras manusia. Dia segera mengaktifkan Infernal Golden Krause Eye dan menembakkan dua pancaran cahaya kemasan menakutkan yang menembus kehampaan, memperlihatkan tekanan abadi. Kedua mata tertinggi tampaknya telah melintasi dimensi dan dimensi yang tak terhitung jumlahnya, turun ke luar alam ilusi. Gemuru gelombang-gelombang. Seketika, siaping melihat situasi di luar dunia ilusi. Pada saat ini, kekosongan di luar dunia ilusi telah berubah menjadi medan perang super dengan banyak sage yang bertarung habis-habisan. Di antara mereka, para sage abadi hanyalah tentara. Kekuatan utama sebenarnya adalah sage primordial dan bahkan sage tak terkalahkan. Para sage lainnya tidak memiliki kesempatan untuk ikut campur dalam pertempuran tingkat tinggi seperti itu. Gelombang demi gelombang kekuatan mengerikan menyapu, seolah-olah itu diringkas dari hukum alam semesta. Mereka mengandung kekuatan ruang waktu yang menakutkan, dan salah satu dari mereka sudah cukup untuk menghancurkannya. Perang tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa diintervensi oleh siaping. Dengan kultivasinya saat ini, dia mungkin akan mati saat dia memasuki pusat medan perang. Hah! Jantung siaping berdetak kencang. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ada beberapa aura yang sangat kuat di luar medan perang. Seolah-olah mereka adalah alam semesta itu sendiri, dan semua hukum berputar mengelilingi mereka. Mereka begitu kuat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Mereka semua adalah orang bijak yang tak terkalahkan. Ini jelas merupakan sosok yang menakutkan di tingkat leluhur ras manusia. Namun, mereka tidak mengambil tindakan. Sebaliknya, mereka menonton dari samping, seolah-olah mereka sedang berjaga-jaga terhadap tindakan putus asa dan bahaya tak terduga dari ras ilusi. Satu-satunya manusia sage tak terkalahkan yang bergerak adalah auranya yang menembus langit dan mengguncang sembilan langit. Dia bertarung melawan delapan sage primordial dan satu sage tak terkalahkan dari ras ilusi sendirian. Xiaoping juga mengenal orang ini. Itu adalah gurunya, Dark North Sage. Tuan juga ada di sini. Xiaoping sangat terkejut. Namun, dia juga merasakan betapa kuatnya Dark North Sage. Dia bisa bertarung melawan delapan sage primordial dan satu sage tak terkalahkan sendirian. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya Dark North Sage. Saat ini, ras manusia berada di atas angin. Bukan hanya para sage ras manusia yang mengambil tindakan. Para sage dari ras lain juga mengalahkan sage ras ilusi saat mereka terjatuh. Sialan, kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Kita tidak bisa membiarkan sage utara kegelapan terkutuk ini berselisih dengan kita. Kalau tidak, semua sage tingkat rendah dari ras ilusi akan mati. Orang yang berbicara adalah ilusion Rache Patriarch Oleg. Dia telah mencapai level sage tak terkalahkan dan juga ahli terkuat dari ilusion Rache. Dia adalah pilar sebenarnya dari perlombaan ini. Wajahnya sangat jelek. Dia bisa melihat bahwa Dark North Sage tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia hanya bertarung dengan mereka. Tujuannya adalah untuk menahan ras ilusi yang terkuat. Dapat dikatakan bahwa Dark North Sage sudah cukup untuk menahan mereka. Seiring berjalannya waktu, para sage dari ras ilusi semuanya akan terbunuh. Bagaimanapun juga, ras manusia memiliki keunggulan absolut. Perlombaan ilusi sama sekali bukan tandingan mereka. Begitu para sage tingkat rendah itu terbunuh, dia akan benar-benar menjadi komandan pasukan. Belum lagi, masih ada beberapa kabut lama dari ras manusia yang mengawasi dari samping. Alasan mengapa mereka tidak mengambil tindakan adalah karena mereka berjaga-jaga terhadap tindakan putus asa dari ras ilusi. Mereka mungkin akan menggunakan gerakan membunuh yang akan membunuh mereka semua. Alasan lainnya mungkin untuk melatih Dark North Sage. Memikirkan hal ini membuat Oleg semakin marah. Dia adalah Patriark dari ras ilusi, seorang sage tak terkalahkan yang berdiri di puncak alam semesta. Tapi sekarang, dia dijadikan sasaran percobaan. Itu sungguh keterlaluan. Patriark, apa yang harus kita lakukan? Delapan orang bijak lainnya bertanya. Lawan dia, gunakan seluruh kekuatanmu dan lukai dia dalam sekejap. Lalu gunakan harta karun sage yang tak tertandingi, mutiara laut kabut, untuk melarikan diri. Kita tidak bisa melawannya secara langsung. Patriark ras ilusi Oleg sangat tenang. Dia tahu bahwa sage pada level ini sangat sulit untuk dibunuh. Belum lagi, ada beberapa kabut lama dari ras manusia yang mengawasi dari samping. Bagaimana dia bisa membunuh Dark North Sage? Jadi satu-satunya jalan keluar bagi perlombaan ilusi adalah melarikan diri. Jika mereka terus bertarung, mereka semua akan mati. Ya, Patriark. Delapan orang bijak dari ras ilusi memiliki tatapan mematikan di mata mereka. Mereka bisa merasakan tekad Oleg untuk bertarung sampai mati. Tidak ada jalan lain. 2206. Hah, Oleg, bestar tua itu, sepertinya mempertaruhkan nyawanya. Di kejauhan, guru leluhur Xiaoyau sepertinya merasakan sesuatu dan menatap Oleg dan orang suci lainnya dari ras ilusi. Mempertaruhkan nyawanya. Saya khawatir orang tua ini sedang berakting. Saya tidak tahu berapa kali dia berakting. Dia tampak seperti mempertaruhkan nyawanya, tapi sebenarnya dia mencoba melarikan diri. Kita harus berhati-hati terhadapnya. Guru leluhur yang kosong mencibir. Dia telah beberapa kali tertipu oleh akting realistis Oleg. Oleg adalah orang suci yang tak terkalahkan, tapi dia melarikan diri lebih cepat dari siapapun. Dia sangat tidak tahu malu sehingga dia sama sekali tidak terlihat seperti orang suci yang tak terkalahkan. Memang benar. Hingga saat ini, iblis neraka belum muncul. Apakah mereka menyerah pada perlombaan ilusi? Saya merasa ini tidak biasa. Apakah mereka menyerah pada perlombaan ilusi? Atau apakah mereka begitu yakin dengan kekuatan mereka sehingga mereka tidak khawatir ras ilusi akan musnah? Bidak catur seperti ilusion Rache tidak boleh ditinggalkan. Orang suci tingkat leluhur lainnya menyipitkan matanya. Ia merasa ini tidak biasa. Barang antik tua ini dijaga di samping untuk mencegah kartu truf ras ilusi dan iblis neraka menyerang dan mengepung mereka. Hingga saat ini, belum terjadi apa-apa. Namun, semakin parah, semakin mereka merasa tidak nyaman. Lagipula, anjing yang menggigit tidak menggonggong, dan mereka takut iblis neraka punya tipu muslihat. Oleg, si bestar tua itu, belum menunjukkan rasa putus asa dan masih penuh percaya diri. Saya khawatir dia benar-benar memiliki kartu truf yang dapat membantunya keluar dari kesulitannya saat ini. Terkadang, binatang yang sekarat adalah yang paling menakutkan. Tuan leluhur siao-yao mengangguk. Huh. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan oleh bangsat kecil dari ras ilusi ini, dia tidak akan bisa melakukan apapun dengan kita di sini, kata guru leluhur kosong dengan lemah. Lihat, Oleg sedang bergerak. Kata guru leluhur siao-yao. Hantu kecil Dark North, kamu benar-benar membuatku marah. Klan manusiamu akan membayar mahal karena meremehkan ras ilusi. Oleg mencibir dan mengeluarkan energi pembunuh yang tak ada habisnya. Sepertinya hukum seluruh alam semesta berputar bersamanya, membentuk pusaran gelap yang sangat besar. Aura abis yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Kamu memang telah jatuh ke dalam jurang maut. Dark North Saint menyipitkan matanya saat dia merasakan kekuatan mengerikan dari jurang yang keluar dari tubuh Oras G. Pola jurang hitam pekat muncul di permukaan tubuh Oras G, mengeluarkan aura menakutkan, aneh, dan kuat. Dapat dikatakan bahwa Oleg benar-benar makhluk yang sangat buruk. Benar saja, dia jatuh ke dalam jurang maut. Dengan bakat Oleg, dia seharusnya tidak bisa masuk ke alam orang suci yang tak terkalahkan. Dia pasti meminjam kekuatan jurang maut untuk masuk ke alam orang suci yang tak terkalahkan. Master leluhur Xiao Yao dan yang lainnya memperlihatkan roh pembunuh yang mengerikan di mata mereka. Inilah kengerian jurang maut, itu bisa memberi orang kekuatan tanpa akhir. Beberapa orang suci yang telah terjebak dalam kemacetan selama bertahun-tahun tidak dapat menahan godaan dari jurang maut dan akhirnya terjatuh. Jelas sekali, Oras G adalah orang suci. Untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan, dia menerima perekrutan abis dan menjadi makhluk jurang yang kuat. Betapa bodohnya, setelah mencapai alam ini, tidak ada perbedaan antara makhluk jurang dan makhluk lainnya. Satu-satunya perbedaan adalah kekuatan. Untuk mendapatkan kekuatan, aku sudah menyerah menjadi manusia. Kalian tidak akan memahami alam ini. Itulah sebabnya kamu menderita kekalahan telak hari ini. Mengerti? Oleg meraum marah dan segera menyerang Dark North Saint. Teknik tertinggi, energi iblis yang memangsa bumi yang melahap surga. Dalam sekejap, sejumlah besar energi iblis gelap keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi ribuan iblis yang mengerikan. Semuanya terkondensasi dari energi iblis neraka dan sangat gelap. Gelombang energi iblis gelap menelan langit dan bumi, meliputi radius puluhan ribu tahun cahaya. Seolah-olah galaksi ini terselubung seluruhnya dan berubah menjadi galaksi yang benar-benar gelap. Energi iblis abis bahkan menutupi langit dan matahari. Itu menutupi kekosongan, memotong ruang dan waktu, dan merusak semua materi. Kemana pun ia pergi, semuanya layu sepenuhnya, dan bahkan ruang dan waktu pun terbalik. Beberapa biksu menjadi lengah dan terkorosi oleh energi iblis neraka. Mereka langsung tersedot hingga kering, dan seluruh energi spiritual serta energi mereka dilahap. Bahkan jiwa mereka pun hancur. Mundur, segera mundur. Orang-orang suci manusia merasa ngeri. Mereka tidak menyangka oleh akan begitu mengerikan saat sedang marah. Langkah pertamanya sangat menggemparkan dan tak terhentikan. Mereka dengan cepat melarikan diri dari area yang dicakup oleh energi iblis untuk menghindari pembunuhan. Kamu mendekati kematian, keluarlah, lukisan pembunuh dewa empat musim. Mata Dark North Saint menunjukkan sedikit cahaya dingin, dan niat membunuh pun muncul. Dia sangat marah dan menggunakan seluruh kekuatannya. Swash 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 swash. Dalam sekejap mata, dia melambai dengan tangannya, menyebabkan empat pedang terbang. Warnanya hijau, merah, kuning, dan putih. Mereka masing-masing mewakili empat musim yaitu musim semi, musim panas, musim bugur, dan musim dingin. Yang mengejutkan, semuanya adalah senjata saint tingkat tertinggi. Ledakan. Keempat pedang itu turun dan terbelah menjadi empat sudut, membentuk matriks pedang tertinggi yang menutupi seluruh ruang. Seolah-olah ruang ini telah menjadi dunia pedang. Pada saat itu, ruang dan waktu seakan berhenti. Gelombang demi gelombang pedang ki yang menakutkan meledak. Seolah-olah hukum alam semesta yang tak ada habisnya telah dipadatkan, dan seperti arus deras yang kacau, ia menghancurkan segalanya. Bang bang bang. Dalam sekejap, banyak orang suci dari ras ilusi tidak dapat menahannya sama sekali. Mereka tertusuk pedang, dan tubuh mereka terkoyak seluruhnya. Pedang ki yang mengerikan meledak, menghancurkan jiwa dan roh primordial mereka. Bahkan ada ratusan juta pedang ki yang tampaknya terkondensasi dari hukum yang merobek kehampaan, dengan mudah membunuh energi iblis jurang di sekitarnya. Setiap pedang dapat menghancurkan sebagian dari kekuatan. Bagaimana bisa begitu menakutkan? Mundur, segera mundur. Delapan orang suci kuno dari delapan ras ilusi merasa ngeri dan mundur. Mereka merasakan aliran deras yang tak tertandingi yang bahkan dapat menembus penghalang alam semesta. Setiap cahaya pedang mengandung maksud pedang mengejutkan yang dapat menembus semua materi. Dengan ledakan, mereka tertangkap basah. Salah satu lengan mereka dipotong dan dibuang. Sejumlah besar darah hitam mengalir keluar, dan sejumlah besar energi iblis neraka mengalir keluar. Jelas sekali, delapan orang suci kuno juga telah dirusak oleh jurang maut. Bocah Dark North terkutuk, kebenar-benar membuatku marah. Ini semua karena kalian manusia yang memaksaku. Aku, Olek, pasti akan membuatmu membayar harga yang mahal. Aku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Aku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Melihat situasi ini, beberapa orang suci dari ras ilusi dihancurkan hingga mati seperti serangga. Ada banyak sekali korban jiwa. Mata Olek terbuka lebar, dia tidak tahan lagi dan sangat marah. Meraj Misparu, distorsikan alam semesta. Gabungkan ilusi dan kenyataan, satukan alam semesta. Dalam sekejap, Olek berteriak dengan marah. Dia benar-benar menggunakan kekuatan artefak suci yang tiada taranya, Meraj Misparu. Kekuatan misterius segera menyelimuti tubuhnya, menyebabkan tubuhnya menjadi tidak terlihat. Dia berubah menjadi kabut tak berbentuk dan tak berwarna. Dengan suara mendesing, dia melarikan diri dari tempat itu bersama delapan orang suci kuno yang terluka parah. 2207. Lolos. Kemana mereka pergi? Orang suci Dark North menyipitkan matanya. Dia menemukan bahwa bahkan di bawah sampul lukisan pembunuh dewa empat musim, dia masih tidak dapat menemukan jejak Olek dan yang lainnya seolah-olah mereka telah menghilang dari alam semesta ini tanpa suara. Jika Olek dan yang lainnya lolos, mereka akan membawa kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada klan manusia. Lagi pula, jika orang suci seperti itu menjadi gila dan membunuh manusia biasa dimanapun, mereka akan menjadi ancaman besar. Jangan khawatir, mereka tidak dapat melarikan diri. Di bawah penindasan menara sepuluh arah dunia, mereka tidak dapat melarikan diri kemanapun mereka pergi. Guru leluhur Xiao Yao segera mengirimkan transmisi suara, memberitahu mereka untuk tidak khawatir. Di bawah penindasan menara sepuluh arah dunia, Olek dan yang lainnya tidak dapat melarikan diri. Karena itu, mereka bersiap terlebih dahulu dan tidak akan membiarkan situasi pelarian orang-orang dari ras ilusi terjadi lagi. Tapi kemana Olek pergi, dia tahu bahwa tempat ini ditekan dan seluruh ruang waktu dibekukan. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Apakah dia akan meminta bala bantuan? Guru leluhur kekosongan menyipitkan matanya saat dia merasakan ancaman tak dikenal datang dari kedalaman kehampaan. Aku tidak yakin, tapi kita akan segera mengetahuinya. Aku sudah berkomunikasi dengan menara sepuluh arah dunia dan terus memindai. Sebentar lagi, kita akan menemukan jejak hantu tua itu. Dia bisa tidak melarikan diri. Guru leluhur Xiao Yao adalah pembunuh. Astaga! Astaga! Dalam sekejap mata, Olek dan orang suci lainnya dari ras ilusi kembali ke gudang harta karun alam ilusi dengan kekuatan artefak suci Meraj Miss Pearl yang tiada taraf. Terengah-engah dan berkeringat deras, mereka terluka parah. Tidak sulit membayangkan betapa sengitnya pertempuran itu. Jika Olek tidak membantu, mereka akan dibunuh oleh Dark North Saint. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan klan manusia. Tuan leluhur, apakah kamu benar-benar akan melepaskan benda itu? Melihat oleh kembali ke gudang harta karun, seorang suci kuno segera memahami niat Tuan leluhurnya. Alasan mengapa dia kembali ke tempat ini mungkin untuk melepaskan peti mati hitam terkutuklah. Para sage lainnya merinding di sekujur tubuh mereka dan gemetar tak terkendali. Peti mati hitam terkutuklah adalah harta rahasia mengerikan yang diperoleh suku ilusi dari zona terlarang gelap di alam semesta pusat. Itu sangat menakutkan dan aneh, dan kekuatan kutukan yang dikandungnya adalah sesuatu yang bahkan para sage tidak dapat menahannya. Saat itu, untuk menyegel dan menekan peti mati hitam terkutuklah ini, ras ilusi mereka menderita kerugian besar. Tak terhitung banyaknya orang yang telah meninggal, dan bahkan beberapa biksu telah terjatuh karenanya. Ini adalah senjata terlarang. Alasan klan ilusi jatuh ke dalam jurang maut dan dirusak oleh jurang maut adalah karena peti mati hitam terkutuklah ini. Saat itu, dia terkena kutukan peti mati hitam terkutuklah, hidupnya tergantung pada seutas benang. Dia akan mati total, dan seluruh kekuatan hidupnya akan padam. Untuk bertahan hidup, Orasko tidak punya pilihan selain menerima kondisi abis. Dia menyingkirkan semua kekuatan kutukan di tubuhnya, membiarkan kekuatannya meningkat ke level lain. Hal ini menyebabkan seluruh ras ilusi dirusak oleh abis, mengubahnya menjadi makhluk abisal. Meski begitu, mereka masih sangat takut dengan peti mati hitam terkutuklah ini. Biasanya, mereka akan mengirim beberapa orang suci purba untuk menjaga tempat ini, takut kekuatan peti mati hitam terkutuklah akan meledak lagi dan menyebabkan seluruh ras ilusi mati dengan cara yang kejam. Itu benar. Jika peti mati hitam terkutuklah benar-benar dilepaskan, tidak ada yang akan mampu menahan kekuatan kutukan. Bahkan abispun tidak akan berdaya melawan kekuatan ini. Ini akan menyebabkan kerusakan permanen. Tidak banyak dari alam ilusi yang akan mampu menahannya. Pergi, dan mereka akan dikutuk sepenuhnya. Seorang suci purba mau tidak mau menelan ludahnya. Dia sangat takut. Tidak ada cara lain. Itu semua karena manusia terkutuk itu sudah bertindak terlalu jauh. Mereka keluar dengan kekuatan penuh untuk menghancurkan ras ilusi kita. Tidak peduli apapun, alam ilusi tidak akan mampu menahan mereka. Orasko mengertakan gigi dan berkata, tapi tidak mudah bagi mereka untuk menghancurkan ras ilusi. Kali ini, aku akan melepaskan peti mati hitam terkutuklah dan membuat para bajingan itu membayar harga yang mahal. Aku ingin melihat ekspresi apa yang akan dimiliki para bajingan dari ras manusia itu ketika mereka melihat peti mati hitam terkutuklah. Mungkin beberapa orang suci dari ras manusia yang tak terkalahkan akan jatuh karena hal ini. Lalu, akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Nada suaranya seram, dan kebenciannya sangat besar. Para orang suci primordial lainnya hanya bisa mengangguk. Memang benar, ini adalah waktu paling berbahaya bagi perlombaan ilusi. Untuk menghancurkan ras ilusi sepenuhnya, ras manusia telah memasang lapisan segel dewa. Tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Bagaimanapun, mereka akan mati, jadi sebaiknya mereka bertarung sampai mati dengan ras manusia. Dengan begitu, mereka mungkin punya peluang untuk bertahan hidup. Setelah peti mati hitam terkutuklah dilepaskan, tidak peduli seberapa kuat ras manusia, mereka akan jatuh ke dalam kutukan yang tak ada habisnya. Ini adalah sumber sebenarnya dari segala kejahatan, dan mengandung kekuatan yang bahkan ditakuti oleh abis. Ayo masuk, kita akan mengeluarkan peti mati hitam terkutuklah dan memberi pelajaran pada ras manusia itu. Orasko mengepalkan tangannya. Lus. Kelompok orang suci menganggup dan segera memasuki Aula dalam perbendaharaan ras ilusi. Namun, ketika mereka masuk, mereka semua tercengang dan tercengang. Sial, tempat apa ini? Apakah kita pergi ke tempat yang salah? Bukankah ini Aula bagian dalam dari perbendaharaan ras ilusi? Salah satu orang suci tercengang. Menurut pengalamannya, Aula bagian dalam perbendaharaan harus diisi dengan harta karun yang mempesona. Seharusnya ada pil panjang umur dalam jumlah besar, segala jenis bahan langka tingkat kosmik, dan banyak batang pengobatan suci yang akan membuat seseorang ngiler. Tapi sekarang, seluruh perbendaharaan kosong. Tidak ada harta karun sama sekali. Itu bahkan lebih bersih dari wajah mereka. Segera, mereka merasakan gelombang kepanikan. Mereka merasa sarangnya seolah-olah telah dipindahkan. Sial, siapa yang melakukannya? Bajingan mana yang melakukannya? Bagaimana mereka bisa begitu gila? Apakah mereka menerobos masuk? Salah satu orang suci purba mengutuk. Dia merasa perbendaharaan mungkin telah dirampok kali ini. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu bersih? Bahkan pintunya telah dipindahkan. Tidak ada limbah sama sekali. Mungkinkah para tetua ras ilusi mengetahui bahwa kita mungkin dikalahkan dan memindahkan perbendaharaan terlebih dahulu? Itu memberi kita kesempatan untuk bertahan hidup. Salah satu orang suci purba menebak. Dia merasa bahwa mereka mungkin beruntung dan orang-orang mereka sendirilah yang melakukannya. Dengan begitu, kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Omong kosong. Kalau itu rakyat kita sendiri, bagaimana bisa pintu perbendaharaan dipindahkan begitu bersih? Tidak ada sedikitpun sampah yang tertinggal. Lihat taman pengobatan roh itu. Semua tanah telah digali hingga bersih. Tidak ada limbah sama sekali. Ini seperti pintu masuk yang rakus. Ditambah lagi, tanpa perintah kami, tetua mana yang bisa masuk? Pasti ada pencuri yang masuk. Jangan biarkan aku menemukannya atau dia pasti akan mati. Saya akan membunuh seluruh keluarganya dan mengeksekusi sembilan generasinya. Bajingan tak berperasaan ini tidak tahu malu. Orang suci primordial lainnya mengatupkan giginya dan sangat marah hingga dia memuntahkan darah. Harta karun ini diperoleh oleh para saint dari ras ilusi setelah bertahun-tahun melakukan penipuan, pembakaran, pembunuhan, dan penjarahan. Tapi sekarang, hal itu hilang dalam sekejap mata. Semua kekayaan mereka telah dipindahkan. Siapa yang tahan terhadap provokasi seperti itu? Mereka benar-benar menjadi tidak punya uang dalam sekejap dan bangkrut dalam semalam. 2208 Tunggu, di mana peti mati hitam terkutuklah? Apa terjadi sesuatu pada peti mati hitam terkutuklah? Salah satu orang suci purba tiba-tiba berkata, Begitu banyak harta yang hilang dan dirampas oleh pencuri itu, dia khawatir sesuatu akan terjadi pada peti mati hitam terkutuklah juga. Namun ketika dia mengatakan ini, orang suci lainnya langsung tertawa. Tidak mungkin, apa itu peti mati hitam terkutuklah? Itu adalah harta rahasia yang sama menakutkannya dengan sumber segala kejahatan. Kita membayar mahal untuk menyegelnya. Jika pencuri itu berani mencuri peti mati hitam terkutuklah, dia pasti akan mati ah kematian yang mengerikan. Dia sangat yakin dengan keamanan peti mati hitam terkutuklah karena tidak sesederhana harta karun. Di saat yang sama, itu adalah objek jahat yang sangat menakutkan. Sekali disentuh, bahkan para saint pun akan mati. Selama bertahun-tahun, mereka telah membayar mahal untuk menyegel benda jahat ini. Bahkan para orang suci purba harus berhati-hati saat menjaganya. Mereka takut kekuatan peti mati hitam terkutuklah akan meledak. Jika itu terjadi, mereka akan mengalami kematian yang mengenaskan. Ayo kita lihat. Ekspresi Olek sangat muram saat dia berbicara. Dia punya perasaan samar-samar bahwa ada sesuatu yang salah. Apakah peti mati hitam terkutuklah itu hilang atau tidak, dia akan mengetahuinya begitu dia melihatnya. Suara mendesing. Sosok orang suci purba melintas dan segera memasuki bagian terdalam gudang harta karun. Perasaan ilahinya meresap ke dalamnya, dan ekspresinya berubah. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. F cek, itu hilang. Peti mati hitam terkutuklah itu benar-benar hilang. Benar-benar telah dicuri oleh wanita jalang itu. Apa? Mendengar ini, para sagil lainnya segera bergegas keluar. Mereka segera menoleh dan melihat bahwa ruang kehampaan itu kosong. Tidak ada yang tersisa. Kekuatan jahat dan jahat telah lenyap sama sekali, seolah-olah tidak pernah ada. Untuk sesaat, wajah semua orang suci berubah menjadi hijau. Tanpa kekuatan peti mati hitam terkutuklah, bagaimana mereka bisa membunuh ras manusia? Bagaimana mereka bisa lolos dari situasi di mana mereka pasti akan mati? Ini pada dasarnya memotong jalan mundur mereka. Wajah olek sehitam arang, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia masih tetap diam. B asteris jingan. Tapi wajah orang suci primordial yang pemarah berubah menjadi hijau seluruhnya. Dia sangat marah sampai dia setengah mati. Tubuhnya bergetar, pelacur mana yang begitu jahat hingga mencuri peti mati hitam terkutuklah. Apa yang dia inginkan? Yang dia inginkan hanyalah menguliti pencuri kecil itu hidup-hidup. Bukan itu masalahnya. Ini adalah peti mati hitam terkutuklah, dan di dalamnya terdapat kekuatan kutukan yang kuat. Bahkan kita harus mengeluarkan banyak usaha untuk menyegelnya. Bagaimana tepatnya pencuri itu mencurinya? Mungkinkah pencuri kecil itu telah menguasai metode penyegelan yang tidak kita ketahui? Kita sudah selesai. Tanpa peti mati hitam kutukan, apa yang harus kita lakukan? Para orang suci dari suku ilusi memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Mereka tidak pernah mengira bahwa mereka akan berada dalam kesulitan seperti itu. Hilangnya peti mati hitam terkutuklah pada dasarnya telah merenggut separuh hidup mereka. Sialan, Aula Luar Perbendaharaan. Semua harta di Aula Luar Perbendaharaan telah dicuri. Bahkan Master Aula yang menjaga Aula Luar sudah mati. Seorang suci juga merasakan situasi di Aula Luar Perbendaharaan. Dia juga menyadari ada masalah besar dengan Aula Luar. Tidak ada harta karun, dan sangat bersih sehingga orang bisa melihatnya seperti cermin. Tidak ada debu sama sekali. Dia belum pernah melihat perbendaharaan suku ilusi begitu bersih dalam hidupnya. Anjing jahat itu, sepertinya dia belum pernah melihat harta karun seumur hidupnya. Dia bahkan menjarah semua harta karun di Aula Luar. Dia bahkan tidak melepaskan satupun barang bagus. Itu pasti Tauti. Tauti telah memasuki desa. Salah satu orang bijak berteriak. Tunggu, sepertinya ada pesan di dinding. Seorang suci kuno segera memperhatikan serangkaian pesan yang ditinggalkan Xia Ping di dinding. Banyak orang suci melihat ke atas dan melihat isinya, saya mendengar bahwa suku ilusi kaya, begitu kaya sehingga dapat menyaini suatu negara. Hari ini, melihat perbendaharaan, saya kewalahan. Saya mengakui inferioritas saya dan mengakui inferioritas saya. Anda benar-benar tidak tahu betapa miskinnya Anda tanpa melihat suku ilusi. Karena saya miskin dan menjalani kehidupan yang sulit, saya harus memberi makan orang tua dan anak-anak, dan saya memiliki tiga ribu istri dan selir yang harus saya nafkahi. Saya tidak punya pilihan selain datang ke perbendaharaan suku ilusi untuk meminjam harta karun. Semua orang dari suku ilusi, mohon jangan khawatir. Saya bukan seseorang yang menarik kembali kata-kata saya. Saya meminjam harta karena saya tidak punya pilihan lain. Jika keadaan saya lebih baik di masa depan, saya pasti akan mengembalikan harta itu dan bahkan berkunjung untuk mengucapkan terima kasih. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pesan Wu Wudi, ketika mereka melihat isinya, mereka tidak bisa menahan amarahnya. Bahkan paru-paru mereka hampir meledak. Kemarahannya membubung dari telapak kaki hingga ke atas kepala. Sombong, dia terlalu sombong. Dia mencuri harta dari perbendaharaan klan ilusi kita dan masih berani meninggalkan namanya. Seberapa meremehkan klan ilusi kita? Apakah dia benar-benar berpikir klan ilusi kita tidak bisa melakukannya? Sesuatu padanya. Seorang suci berjubah merah sangat marah. Wajahnya merah, dan kepalanya hampir berasap. Seluruh tubuhnya gemetar, tidak ada yang tahu betapa marahnya dia. Dia belum pernah melihat pencuri sombong seperti itu seumur hidupnya. Dia telah mencuri semua harta di perbendaharaan mereka dan bahkan meninggalkan pesan di dinding seolah-olah dia takut orang lain tidak akan tahu bahwa dialah pelakunya. Pencuri itu terlalu sombong, tipe yang tidak ada batasnya. Suku ilusi telah melakukan banyak hal buruk, tetapi mereka tidak pernah sombong dan merajalela. Apa maksudmu kamu mendengar bahwa suku ilusi kaya dan ingin meminjam harta dari kami? Kamu menyebutnya meminjam harta karun. Anda jelas-jelas mencuri dan merampok, namun anda masih ingin meminjam telur. Bajingan tak tahu malu. Kamu masih bilang kamu miskin. Kamu punya tiga ribu istri dan selir. Bukankah masalah hidupmu akan terselesaikan jika kamu punya lebih sedikit wanita? Anda jelas-jelas miskin dan boros, dan anda tetap mengatakan anda tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Kamu datang ke perbendaharaan suku ilusi untuk meminjam harta ketika kamu tidak punya uang. Menurutmu suku ilusi itu apa? Bang! Meskipun itu bang, ini bukanlah tempat di mana anda dapat menarik uang kapanpun anda mau. Kamu bilang kamu akan mengembalikan harta itu ketika kamu berkecukupan. Itu omong kosong. Kamu pergi bermain, berjudi, dan punya tiga ribu istri dan selir. Bagaimana kamu bisa kaya? Bahkan orang terkaya di alam semesta pun bisa. Tidak mampu mengeluarkan uang seperti itu. Aku sudah bilang padamu, jangan memamerkan kekayaanmu. Lihat kalian semua bertingkah sombong. Pada akhirnya, kalian telah menarik perhatian pencuri tak tahu malu ini. Dia mencuri semua harta di perbendaharaan klan ilusi kita. Sekarang semuanya sudah berakhir. Bunuh dia, kita harus menemukan jejak pencuri kecil ini dan mencabik-cabiknya. Aku tidak pernah begitu pengecut dalam hidupku. Kelompok orang suci sangat marah. Suku ilusi adalah nenek moyang penipuan. Sebagian besar kekayaan mereka diperoleh melalui cara-cara ilegal. Itu semua adalah barang curian. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti mereka akan dirampok. Mereka menjadi sasaran pencuri tak tahu malu yang menjarah semua harta karun suku ilusi. Bahkan kartu truf pamungkas dari suku ilusi, peti mati hitam terkutuklah, telah dicuri. Apa ini tadi? Apakah ini disebut penjahat? Bajingan itu pada dasarnya menunggangi kepala mereka, buang air besar dan mengencingi mereka, dan dia bahkan menertawakan mereka. 2209 Wu Wudi, siapa Wu Wudi bajingan ini? Mengapa itu terdengar sangat familiar? Saya pernah mendengar tentang dia di suatu tempat sebelumnya. Apakah kalian merasakan hal yang sama? Entah kenapa, ia merasa nama Wu Wudi sangat familiar. Seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Ada rasa keakraban yang tidak bisa dijelaskan. Mendengar ini, beberapa orang suci tercengang. Mereka memang merasakan keakraban yang sama, seolah-olah mereka pernah bertemu sebelumnya. Wu Wudi, aku ingat sekarang. Orang suci ras ilusi berjubah hitam tiba-tiba berteriak, bukankah ini Wu Wudi bajingan, penjahat paling dicari umat manusia yang menyebabkan keributan baru-baru ini. Bajingan itu telah melakukan kejahatan di seluruh alam semesta, menyebabkan semua orang marah. Sekarang dia datang untuk kita, perlombaan ilusi. Dia segera mengingat segala macam informasi tentang Wu Wudi. Ini karena perlombaan ilusi dianggap sebagai salah satu ras yang paling berpengetahuan luas. Mereka telah mengumpulkan segala macam informasi tentang apa yang terjadi di alam semesta. Belum lagi Wu Wudi telah menyebabkan begitu banyak masalah sehingga dia dicari oleh banyak kekuatan. Dia saat ini adalah penjahat yang dicari-cari di alam semesta. Mustahil bagi mereka untuk tidak mengetahui tentang dia. Selain itu, para orang suci memiliki kenangan fotografis. Begitu mereka mendengarnya sekali, mereka tidak akan melupakannya. Apa Wu Wudi yang telah menimbulkan masalah di mana-mana, menyebabkan ras iblis, ras luohan, ras malaikat, dan kekuatan besar lainnya memburunya. Kudengar dia orang gila, dan tidak ada yang tidak berani dia lakukan. Dia bahkan membunuh ras immortal saint of the demon baru-baru ini. Dia bukan hanya orang gila. Bajingan itu juga pembohong. Ketika dia lemah, dia menipu banyak orang dan melakukan kejahatan keji. Dia sebenarnya sangat tidak tahu malu. Dia bahkan menipu uang anak-anak. Dia benar-benar tidak tahu malu. Fcek, aku tahu manusia bajingan ini bukan orang baik. Sekarang dia justru mengincar ras ilusi kita. Bagaimana bisa bajingan itu begitu berani? Dia gemuk tiada habisnya. Banyak orang suci mengertakan gigi. Mereka juga mengingat informasi tentang Wu Wudi. Namun semakin mereka memikirkannya, semakin mereka membencinya. Mereka tidak menyangka manusia bajingan ini akan mengincar ras ilusi, memperlakukan mereka seperti domba gemuk. Mungkin informasi tentang lokasi ras ilusi kita dibocorkan oleh Wu Wudi bajingan ini. Tujuannya adalah membunuh kita dengan pisau pinjaman dan mengambil kesempatan untuk menjarah perbendaharaan ras ilusi kita. Seorang suci tiba-tiba berkata, menyuarakan tebakannya. Apa, jika itu masalahnya, itu sangat mungkin. Kalau tidak, bagaimana hal ini bisa terjadi secara kebetulan? Petapa dari ras manusia baru saja tiba, dan anjing tak tahu malu ini datang untuk menjarah perbendaharaan ras ilusi. Bahkan belum beberapa jam berlalu, itu pasti sudah lama bersembunyi di perlombaan ilusi, bersiap untuk menjarah perbendaharaan kita. Beberapa orang bijak tercerahkan dan merasa bahwa segala sesuatunya terhubung. Alam ilusi mereka telah aman dan sehat di tempat ini untuk waktu yang lama. Tidak ada alasan mengapa hal itu bisa ditemukan oleh ras manusia secepat itu. Ini hanya bisa terjadi jika WuWudi membocorkan masalah ini. Tidak mungkin. Kalau begitu, mungkinkah suku ilusi kita mengalami musibah seperti itu karena si Jalang WuWudi ini ingin merampok perbendaharaan suku ilusi kita? Ada kemungkinan 90% hal itu dilakukan oleh wanita Jalang ini. Banyak sage dari ras ilusi yang sangat marah hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Mereka merasa sudah mengetahui kebenaran masalah tersebut. Pelacur WuWudi itu telah menghianati informasi suku ilusi dan membunuh mereka dengan pisau pinjaman. Dia bersembunyi di kegelapan, mengambil kesempatan untuk menjarah harta karun suku ilusi. Ketika mereka mengira bencana suku ilusi mungkin disebabkan oleh WuWudi, mereka sangat marah hingga hampir meledak. Mereka hanya ingin menguliti WuWudi hidup-hidup dan mencabik-cabik tubuhnya. Tidak ada yang berani membodohi suku ilusi seperti ini. WuWudi, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Jangan biarkan aku menemukanmu, atau kamu akan mati. Kamu akan mati bahkan jika kamu lari ke ujung bumi. Saat ini, Oleg tidak bisa lagi menahannya. Dia meraung dengan amarah yang tak terkendali. Dengan keras, tanah tempat dia berdiri segera terguncang menjadi lubang yang mengerikan. Retakan yang mengerikan muncul di mana-mana, dan seluruh aula bagian dalam perbendaharaan hampir terbalik. Ruang di sekitarnya hancur seperti kaca. Tidak ada yang lebih membenci WuWudi selain dia. Jika bukan karena ini, bagaimana suku ilusi bisa menghadapi bencana seperti itu? Bagaimana mereka bisa mengalami tragedi seperti itu? Semua ini salah WuWudi. Ledakan. Pada saat ini, Aura kuat turun dari kedalaman kehampaan. Itu adalah guru leluhur Xiaoyao, guru leluhur Empyrean, orang suci Dark North, dan para sage manusia yang tak terkalahkan lainnya. Mereka menghabiskan waktu tertentu untuk menangkap Aura Oleg dan yang lainnya. Kemudian, mereka melewati kehampaan dan tiba. Kekuatan hukum yang mengerikan memenuhi sekeliling, menekan kekosongan. Oleg, kamu benar-benar kembali ke perbendaharaan suku ilusi. Apakah kamu memiliki kartu truf yang belum kamu gunakan? Master leluhur Xiaoyao menyipitkan matanya seolah ingin mengetahui rahasia Oleg. Apakah ini benar-benar perbendaharaan suku ilusi? Mengapa tidak ada satupun harta karun? Apakah kamu mengambil semuanya? Apakah kamu bergerak begitu cepat? Master leluhur Empyrean melihat sekeliling tetapi tidak menemukan satupun harta karun. Ketika para sage dari suku ilusi mendengar ini, wajah mereka menjadi gelap. Diam, berhentilah bertindak di sini. Oleg berteriak dengan marah, apakah ras manusia mengirim WuWudi untuk menyelinap ke alam ilusi kita dan memanfaatkan pertempuran kita untuk menjarah semua harta ras ilusi. Kalian manusia sungguh hina dan tidak tahu malu. Bagaimana anda bisa melakukan hal yang tidak tahu malu dan tidak bermoral? Apa-apaan? Apa hubungannya ini dengan WuWudi? Kelompok manusia bijak sedikit bingung. Mereka tidak tahu apa yang dibicarakan Oleg, tetapi mereka sangat cerdik dan tentu saja tidak mau mengungkapkan pikiran mereka. Guru leluhur Xiaoyao berpura-pura mendapat informasi yang baik dan berkata, itu benar. Semua ini diatur oleh kami manusia. Kami telah menemukan semua rahasiamu. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, segera menyerah. Jangan berjuang sebelum kematianmu. Dia menunjukkan bahwa dia telah mengatur semuanya sendiri. Bajingan, sebenarnya kalian manusia yang melakukan ini. Kalian mencuri kartu truf terbesar suku ilusi, peti mati hitam terkutuklah, jadi aku tidak bisa membunuh kalian semua. Mendengar ini, Oleg mempercayainya tanpa ragu. Dengan ekspresi muram, dia berkata, tetapi apakah menurutmu ini semua adalah kartu truf dan kekuatan suku ilusi kita? Jangan bercanda. Kalian manusia 10 miliar tahun terlalu dini untuk menghancurkan suku ilusi kami. Dia mengeluarkan artefak suci yang tiada taranya, merajmi sparuh, dan menyuntikkan sumber energi yang mengerikan ke dalamnya. Fata Morgana, alam semesta tanpa batas, segudang transformasi, kabut kacau, meledak untukku. Oleg berteriak dengan marah, dan kekuatan mengerikan meledak dari kedalaman merajmi sparuh. Sialan, dia ingin meledakan artefak suci yang tak tertandingi, merajmi sparuh. Segera mundur. Mata Empyrean Ancestral Master menunjukkan sedikit cahaya dingin. Para sage juga merasakan energi mengerikan di kedalaman merajmi sparuh seolah-olah dunia sedang meledak. 2210 Kita harus tahu bahwa artefak suci yang tiada taranya setara dengan dunia super yang utuh. Itu berisi hukum dunia yang sempurna dan menyerap energi asal alam semesta dalam jumlah tak terbatas. Jika artefak suci yang tiada taranya meledak, itu setara dengan ledakan super di dunia super. Kekuatan yang dihasilkan akan menghancurkan bumi dan cukup untuk menyapu ribuan wilayah bintang. Bahkan orang suci yang tak terkalahkan pun akan mati terbunuh oleh ledakan artefak suci yang tiada taranya jika mereka tidak berhati-hati. Manusia suci tidak menyangka oleh akan segila itu. Dia seperti seekor anjing yang terpojok dan melompati tembok dan ingin meledakkan artefak suci yang tiada taranya, mutiara kabut. Bagaimanapun, artefak suci yang tiada taranya sangatlah berharga. Itu cukup untuk menekan nasib suatu ras selama miliaran tahun. Alasan mengapa ras ilusi mampu bertahan selama miliaran tahun adalah karena mutiara kabut. Terlebih lagi, ledakan seperti itu tidak hanya akan membunuh para biksu manusia, namun juga akan membunuh para biksu dari ras ilusi. Bahkan orang-orang biasa dari ras ilusi akan mati dengan cara yang kejam. Ini seperti bagaimana tenaga nuklir tidak akan meledakan bom nuklir di negaranya sendiri betapapun gilanya hal itu. Sekarang, Oleg ingin meledakan Miss Pearl. Ini hanya bisa dikatakan gila. Suara mendesing. Namun leluhur Kong Kong tidak panik sama sekali. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan ruang waktu yang tak terlihat menyelimuti tubuh semua orang suci manusia. Bintang-bintang bergerak dan menyatu dengan kehampaan. Dalam sekejap, semua manusia suci melarikan diri dari tempat mereka berada. Mereka melewati tingkat ruang asli yang tak terhitung jumlahnya dan tiba di luar ilusi. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Dalam sekejap, artefak suci yang tiada taranya, mutiara kabut, segera meledak. Dengan mutiara kabut sebagai pusatnya, gelombang energi dan gelombang mengerikan dihasilkan, menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi. Dengan beberapa suara retakan, ruang di sekitarnya langsung pecah seperti kaca. Seluruh ilusi benar-benar meledak dan semua orang biasa dari ras ilusi mati dalam sekejap. Gelombang energi tirani langsung mengoyak ruang di sekitarnya. Artefak suci yang tak tertandingi, pagoda sepuluh arah dunia, yang awalnya tertutup rapat, tidak dapat menahan gelombang destruktif seperti itu. Retakan padat muncul di sepuluh dunia dalam sekejap dan semuanya meledak. Satu demi satu, hukum alam semesta runtuh sepenuhnya, dan ruang ini tidak dapat lagi menjaga stabilitasnya. Retakan ruang waktu yang mengerikan juga muncul di kedalaman kehampaan. Mereka sepertinya terhubung dengan kedalaman alam semesta. Samar-samar, badai kosmik yang mengerikan terjadi, mengubah tempat ini menjadi zona mati. Beberapa orang suci dari ras ilusi tidak dapat mengelak tepat waktu dan langsung hancur, berubah menjadi abu. Gila, Oleg benar-benar menjadi gila. Bukankah dia akan menghancurkan seluruh alam ilusi dengan melakukan ini? Hampir semua ras ilusi mati. Beberapa orang bijak tercengang. Mereka tidak mengira Oleg akan berbuat sedemikian rupa. Dia merasakan bahwa seluruh dunia ilusi baru saja dihancurkan oleh badai. Semuanya telah hancur, dan hampir berubah menjadi zona mati. Badai luar angkasa dan turbulensi spasial terjadi di mana-mana. Jika leluhur kongkong tidak bertindak tepat waktu dan memindahkan semua orang suci, siapa yang tahu berapa banyak orang suci yang akan terbunuh atau terluka? Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan ledakan senjata suci tingkat tertinggi itu. Oleg memang sudah gila, tapi dia belum mati. Apa dia mengira bisa bertahan hidup dengan melarikan diri di saat-saat terakhir? Sungguh mimpi yang bodoh. Menara penyegel iblis, keluarlah dan tekan ruang dan waktu. Sambil mencibir, guru leluhur siau-yau mengeluarkan menara emas gelap yang besar. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap, pagoda emas gelap itu segera melebar dan terbang keluar. Tanda emas gelap pekat muncul di tubuh pagoda. Setiap rune mengandung kekuatan hukum yang menakutkan, seolah-olah mewakili dunia. Kekuatan menara emas gelap yang besar ini melampaui segalanya. Bahkan senjata suci tingkat tertinggi, menara sepuluh arah dunia, tidak bisa menandinginya. Isinya aura suci yang melampaui segalanya. Tampaknya satu demi satu orang suci yang menakutkan dipenjarakan di menara. Ketika menara emas gelap yang besar ini muncul, waktu dan ruang dalam radius ratusan juta tahun cahaya ditekan. Pada saat ini, sepertinya waktu telah berhenti. Segala sesuatu di dunia ini diam, dan tidak ada yang bisa bergerak. Semua manusia suci merasa bahwa pikiran mereka pun tersegel, dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah menjadi orang suci, ini adalah pertama kalinya mereka merasa begitu tidak berdaya dan lemah. Tampaknya semua hukum alam semesta telah kehilangan efektifitasnya, dan hanya kekuatan tertinggi menara penyegel iblis yang tersisa di dunia. Ah! Seketika, jeritan melengking datang dari dalam kehampaan. Lebih dari selusin angka keluar dari celah ruang waktu. Mereka adalah orang suci dari ras ilusi, termasuk Oleg. Mereka ingin menggunakan kekuatan ledakan senjata suci tingkat tertinggi, mutiara kabut, untuk menerobos segel ruang waktu menara sepuluh arah dan melarikan diri. Meskipun ini akan membunuh semua orang biasa dari ras ilusi, itu tidak masalah bagi mereka. Bagaimanapun, mereka hanyalah orang biasa. Jika mereka mati, mereka mati. Mereka tidak sepenting para orang suci. Selama para orang suci dari ras ilusi masih hidup, ras ilusi dapat pulih dengan cepat dan tidak menurun. Namun mereka tidak menyangka ras manusia memiliki kartu truf, yang langsung menghancurkan angan-angan mereka. Begitu menara penyegel iblis muncul, ia menghancurkan seluruh ruang waktu. Semua hukum alam semesta berputar di sekitar menara penyegel iblis, membentuk dunia absolut. Metode mereka tidak berguna. Sial, sial, ini adalah menara penyegel iblis dari ras manusia, sebuah harta karun mengerikan yang jauh melampaui senjata suci tingkat tertinggi. Legenda mengatakan bahwa para suci kuno dan jahat yang tak terhitung jumlahnya dipenjarakan di dalamnya. Sekarang, untuk menghadapinya dengan perlombaan ilusi, kamu bahkan telah menghancurkan menara penyegel iblis. Kamu membunuh seekor ayam dengan pisau daging. Oleg tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ngeri, wajahnya pucat. Dia tidak menyangka bahwa ras manusia akan menghancurkan menara penyegel iblis, yang sepenuhnya memutus semua rute pelarian mereka. Bahkan seekor singa pun akan berusaha semaksimal mungkin untuk menangkap seekor kelinci. Masuk saja ke menara penyegel iblis dengan patuh. Apa yang menantimu adalah penjara seumur hidup. Mata guru leluhur siau-yau dingin seperti dewa yang agung. Sulit untuk membunuh orang suci setingkat Oleg dengan metode biasa. Karena dia abadi, mereka mungkin tidak dapat membunuhnya meskipun mereka bertarung selama 100 juta tahun. Namun, mereka tidak perlu membunuh Oleg. Selama mereka bisa memenjarakannya di menara penyegel iblis selamanya, dia tidak akan bisa menimbulkan masalah apapun meskipun dia abadi. Faktanya, pagoda penyegel yau diciptakan karena alasan ini. Itu digunakan untuk memenjarakan monster abadi yang sulit dibunuh. Sejak zaman kuno, monster seperti itu yang tak terhitung jumlahnya telah dipenjarakan di kedalaman menara penyegel iblis. Ledakan. Seketika, pancaran cahaya kemasan gelap memancar keluar dari menara penyegel iblis satu demi satu. Seperti hukum alam semesta yang tak terhitung jumlahnya yang terkondensasi, mereka langsung menyelimuti Oleg dan selusin orang suci dari ras ilusi. Pada saat yang sama, kekuatan isap yang mengerikan tercipta. Dengan gerakan cepat, Oleg dan yang lainnya tersedot ke bagian terdalam menara penyegel iblis tanpa perlawanan apapun. Mereka benar-benar tertekan dan tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!